Hai guys, welcome back to my new channel Nah, mungkin buat kalian itu biasa ya mengenakan sebuah laptop memiliki antivirus di dalamnya Tapi bagaimana kalau kali ini adanya sebuah antivirus di luar permukaan laptop Hari ini kita akan review salah satu produk Razer yaitu SRC5 Anti Microbial Dan juga kita akan bahas dari sisi kelebihan dan juga kekurangannya Tunggu apa lagi? So let's get started Memiliki ketebalan hanya sekitar 14,96mm Dan juga berat hanya sekitar 1kg aja Dan juga pastinya laptop ini memiliki layar sentuh IPS 11 inch Dan membuatnya menjadi laptop yang dikenang sebagai laptop yang tipis dan juga premium Selain itu, laptop ini juga dilapisi Silver Ion Yang juga akan membuatnya higienis di setiap permukaannya Dari keyboard, fingerprint, dan juga setiap engsel Juga dilapisi Silver Ion Dan laptop ini juga suatu diri oleh ZZ2801 Dan juga ISO 22196 Sehingga dari silver yang tersebut dapat mereduksi microbiologi sampai dengan 99,9% Dan berikut mempunyai simplifikasinya Memiliki CPU Intel Core i7 dan juga GPU Intel Iris Xe Graphics dengan RAM 16GB Dengan storage yang menurut gue cukup banyak yaitu 512 SSD Dan juga dengan OS Windows 10 Home Memiliki Wi-Fi Intel Wireless Wi-Fi 6 Dan juga memiliki baterai 56Wh Dan juga diklaim bisa sampai 17 jam baterai live Dan kalau dari segi keyboard menurut gue juga cukup lengkap Dari bagian kanannya memiliki Kensington Lock Terdapat USB 3.2 Dan juga dilengkapi oleh 3.5mm audio jack Dan di bagian kirinya juga terdapat lubang untuk melakukan cas Dan juga dengan 1 SD import Dan juga USB 3.2 Dan pastinya laptop ini juga sudah lengkapi oleh Thunderbolt 4 Dengan model USB Type-C Sehingga memungkinkan untuk melakukan cas Dan juga sharing ke monitor sampai dengan 8K Oke berbicara mengenai audio ataupun speakernya Menurut gue ini tidak kurang biasa Karena bahasanya itu tidak begitu berasa Hanya berasa treble-nya saja Dan beberapa case gue juga merasa kalau audionya itu tidak begitu besar Dan ini bukan contoh dari speakernya Terima kasih telah menonton! Nah selama penggunaan kromobil sekitar 2 minggu Gue ngerasa bahwa laptop ini tuh stylish dibawa kemana-mana Dan juga ringan pastinya Dan buat kalian WFA atau pekerjaan remote Laptop ini juga sudah diingkapi oleh bit kamera Sehingga dapat memungkinkan kalian untuk melakukan video call Oke dan laptop ini juga menurut gue terkesan premium Dari sisi belakangnya Dan juga terdapat tusan Swift Dan memiliki keyboard dengan LED backlit Sehingga memungkinkan kalian untuk kerja di malam hari Tapi sayangnya backlitnya tidak dapat diatur untuk tingkat kecerahannya Dan pasti laptop ini juga cocok buat kalian yang suka video editing Ataupun graphic design Karena sudah didukung oleh performa yang sangat cepat Dan apabila kalian main game ataupun bekerja terlalu lama Biasanya kan suhu dari laptop akan sangat panas Nah untuk laptop ini Suhunya tergolong suhu yang normal Karena tidak berasa panas di bagian paha ataupun jari-jari gue Oke jadi kesimpulannya Menurut gue laptop ini cocok untuk semua kalangan Buat kalian profesional Yang suka gaming Ataupun suka video editing Itu cocok buat kalian Karena dapat membantu kalian untuk memulai tasking Dari segi touchscreennya Dan kalau misalkan kalian membuat laptop ini keluar Gue juga nggak rasa safe ya Karena memiliki lapisan antimicrobial Sehingga laptop ini pastinya bebas dari virus Dan buat kalian yang suka menonton Netflix Ataupun entertainment Pasti laptop ini juga akan cocok buat kalian Karena memiliki layar yang cukup besar Dan menurut gue kelemahan juga terletak di Audionya yang tidak terasa bassnya Dan juga tidak adanya SD card slot Dan satu lagi gue nggak rasa juga Kalau laptop ini susah ya untuk dibuka Satu tangan aja Jadi harus pakai bantuan dua tangan Oke guys jadi kalau lebih itu aja itu video reviewnya Dan buat kalian yang ingin tahu harganya Dan juga spesifikasinya Kalian bisa langsung klik link dari sini bawah Dan sekarang gue pengen audio kalian dulu So see you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax